Halo guys, selamat pagi dari dunia Minecraft desa Kiongba disini Akyong host anda Oke, gue akan coba pake slogan baru ya Kita URRAAAA Kayak Akyong Bawa gitu ya Oke teman-teman, kita kali ini Nah seperti biasa lagi bangun di kabin hutan gue Kenapa alasan gue bangun disini? Karena gue masih mau punya proyek-proyek disini teman-teman ya Proyek kita masih lumayan banyak disini Kalau proyek gak ada itu kita gabut teman-teman ya Kita gabut, oke Jadi yang mau gue bikin hari ini adalah Mungkin kita akan memperbagus dalamnya ini ya Kita perlu Sebentar Ini Mungkin kita perlu bangku-bangku segala macem ya teman-teman ya Jadi sebentar Gue mau pulang ke rumah dulu Mau ngambil karpet apa segala macem gitu ya di rumah Karena ini kita mau hias dengan adanya karpet-karpet Gue masih ada sisa karpet waktu hias kamar Masih di bawah sana Oke, jadi kita pulang dulu Nanti abis itu proyek berikutnya adalah jembatan ini Bakal mau gue bagusin yang pasti Aduh hujan Hujan bro Oke jembatan ini mau gue bagusin Dan mungkin juga nanti ada akses Kereta ya Akses kereta dari sini ke desa teman-teman Karena ini cukup Jauh juga jalannya Mungkin nanti kita akan farming-farming dulu Karena farmingnya pas off-stream aja Jadi nggak memakan waktu Karena menurut gue Kegiatan farming itu Nggak banyak orang yang suka Karena kan cuman grinding ya Kita masuk ke dalam goa Nah itu di videoin nggak cocok Mungkin kalau di live streamingin masih cocok ya Nah ini sekarang Ini gue nggak tau nih Ini ada yang tau nggak sih Ini ada lambang apa Lambang pedang dicoret gitu Sama ada lambang darah disitu Goyang-goyang nggak ngerti gue Gue masih belum paham betul game Sama game ini guys Gue cuman taunya bangun-bangun Ngias-ngias udah Itu doang Dan sekarang gue lapar banget Oke jadi gue udah persiapkan juga Ini ada pancingan teman-teman ya Pancingan ini mau gue taruh Gue kasih buku ini Luck of the sea Oke Terus dia juga kita kasih Ada mending kan Nah Mending Ada mending Kita kasih mending Biar bisa perbaiki sendiri dia Nah Kita udah punya ini Pancingan buat kita mancing disana Terus Gue perlu apalagi ya Disini ada Memas Oh buku-bukuan Ya tentu saja saya perlu buku-bukuan Gue ditaruh disana Lampu-lampuan Bisa juga gue bawa kesana Tidak ada bagusnya sih Dua ender chest gue tinggal satu ya Kalau gak bisa gue taruh-taruh ini tuh Biar nyambung kesana Ini kita taruh-taruh disini dulu deh Disini Disini Ini gak usah kita mau langsung pakai Mau dihias ini Gue taruh dulu Pancingan Apalagi Gue rasa udah sesuatu aja ya Terus yang mau gue bawa lagi Adalah mungkin redstone harus gue bawa Terus gue mau bawa apa lagi Oh karpet Nah ini karpet-karpet ini ya Ini penting untuk gue bawa Alright gue rasa sih itu aja sih temen-temen ya Karpet-karpetan Alright Sekarang kita mau pergi lagi Ke Vila air kita Vila Bali kita temen-temen Nanti sih gue harus banget sih Gue nanti harus bikin Gue mau bikin stasiun gitu temen-temen ya Stasiunnya dari Dari belakang si world gue gue rasa Atau Dari atas rumah gue Dari atas rumah gue gue rasa ya Gue kasihin Jalanan rel gitu Nyebrangin Si world gue Ya gak sih guys Keren Wah udah malam ternyata Oke kalau udah malam gue harus hati-hati Biasanya momon sudah mau spawn Nanti kita mati lagi yang ada PR Nah dari sini Aku lihat ada yang merah-merah Halo Halo Hai Hai Enggak kena dia Enggak kena dia loh Cuma ini doang yang kena nih Laba-laba Mister loba-loba Gak kena dia Bingung dia Gak kena lagi loh Takti juga itu Takti juga itu Creeper Oke kita balik aja Ini nih jalanannya sih memang masih agak gawat Sini Kalau disini nih udah agak gede Nanti kita harus bikin juga Yang jelas hari ini kita mau hias rumah dulu Mungkin kita Bubu dulu ya Bubu dulu Biar bisa pagi Ya enggak Oke hari sudah cerah teman-teman Sudah pagi teman-teman Hari yang cerah sudah dimulai di desa Kiongba teman-teman ya Alright mungkin nanti gue akan perbagus pantai juga Wah banyak PR kita banyak banget disini teman-teman ya Karena nih pantainya juga harus dibagusin Gue pengen bikin ornamen-ornamen Bali gitu sih Oke Jadi tentu saja yang pertama kita lakukan adalah Kita mulai menghias dengan menaruh Buku-buku ya Mungkin disini ada meja Oke yang jelas itu di atas ini kan masih terlalu polos ya Jadi ini akan gue taruh buku-buku disini Disini kita taruh buku-buku Nah kayak gitu Sep Alright Terus kita tambah lagi Aduh Kita hias lagi di sekitar Oke gue maunya sih Ini jalan masuk Jalan masuk Ada meja Makan disini Jalan keluar Buku ini cocoknya ditaruh dimanakah Di sudut sini satu Ini Terus kita taruh disini dua Peti ini gak cocok sih Taruh disini Tapi ya nanti ajalah kita urusin ya teman-teman ya Oke Sementara begini aja Terus yang mau gue bikin berikutnya adalah Tempat duduk ya gue rasa ya Jadi dari sini nanti gue mau bikin meja makan dulu disini ya Meja makan Oke kita bikin meja makan dulu Dari Oke karena ini lantainya udah gelap Mau gak mau kita bikinnya begini Gimana ya Meja yang cocok ya Meja yang cocok Aku lagi bikin meja yang cocok buat ini teman-teman Atau mungkin gue harus bikinnya Kayak gini kah Pertama kita taruh ini dulu Terus ini Nah kayak gini Kayak gini Ya gak sih Kayak gini Terus gue tambahin Slap Nah slapnya warnanya ini aja nih Gapapa nih Nah Jadi meja gede guys Ya goi bro Tempat buat duduk Santuy disini Santuy Nah terus kursinya Kita pake juga Tangga yang tadi Kursi disini Terus Taruh Kursi disini Taruh kursi disini Yo ibro Tempat duduk Jadi sempit ya Jadi sempit teman-teman Tapi setidaknya ini ada tempat duduk memakannya lah gitu ya Cuma ini terlalu dempet ya Haruskah gue ganti Haruskah gue ganti nih Tidak mundur Pemijanya terlalu besar Aduh kaget ya Bunyi itu selalu kursi disini Bunyi itu selalu bikin gue kaget ya Wool 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 No wool Oke no problem lah Nah yang jelas ini di pintu-pintu masuknya mau gue taruh carpet selamat dateng Warnanya kuning Puning seperti ini Lalu kita hias kamarnya dulu ya teman-teman ya Ini kamarnya mulai dari ubalan masuknya sini Kita bikin kayak gini Terus kita ambil yang karpet warna biru Nah ini Nah kayak gini Kayak gini Kayak gini Ini Oke kita butuh lagi yang biru disini Kita taruh yang kuning disini Kita taruh yang kuning disini Kuning disini Biru disini Biru disini Biru 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 disini Biru Biru Harusnya jadi lebih berwarna teman-teman jadi lebih berwarna ya ini kita kasih karpetnya biar orang tuh dari luar tuh nggak bawa pasir masuk dalam berasa sih gua perlu taruh juga disini kayak gini nggak bisa bisa yang sebelah sini guys ini nggak bisa juga karena tangga ya paling di sini nih kayak gitu guys gunanya gua pasang karpet tapi ini karpetnya bisa juga buat nutupin ini ya kayak mejanya kita hias aja kali ya kayak gini ya nah keren juga nih meja gue mantep-mantep surantap ini lampunya enggak 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 senada guys enggak sama tinggi dia ya seperti ini terus apalagi yang mau gue bikin ya Oh iya 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 saya mau bikin saya ada saya dengar saran teman-teman kalian kita mau bikin cerobong asap di atas Oke kita perlu naik ke atas dulu kalau gitu nah cara untuk naiknya salah satunya dari sini ya kita naik dulu oke udah sampai di sini oke yang mau gue hancurin adalah ini 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 seperti ini kalau gue taruh campfire harusnya nggak kebakar lah ya ini ya kok takut kayak gini terus kita kasih kayu warna coklat kayak gini diatasnya jadi ada yang kebakar-bakar ya lucu sih ada cerobongnya ya jadi ini gue rasa harus bikin agak tinggi deh biar kesannya cerobong banget kan ini cocok nggak ya apa harusnya ini trapdoor ya samping sini ya coba tangga kebalik ya tangga coba-coba tangga ya coba tangga ya coba tangga ya coba enggak cocok enggak cocok paling cocok bikin trapdoor sih kayaknya guys kita bikin trapdoor aja yuk kita bikin trapdoor gue masih ada sisa trapdoor nggak sih disini hmm tidak ada eh tidur dulu lah ya udah malem lagi nih nah kita tidur lagi kita tunggu trapdoor deh kita bikin trapdoor jadi samping-sampingnya tuh kita bikin kayak gitu temen-temen ya ya sedikit demi sedikit impian gue udah mulai agak-agak terkabul mulai dari ini jadi kita bikin trapdoor jadi kita bikin trapdoor trapdoor nya pake yang ini aja udah 12 biji cukup lah ya gue udah bawa besi nggak sih sebenernya ini gua taruh sini dulu ini daging ini gua makan dulu soalnya membuang tempat gua ini gua taruh sini karpet-karpet ini glass panel glass panel gua juga nggak ada lagi ya terus bentar oke bisa lah bisa kita pake ini akasya planknya buat naik keatas nah ya gini alright terus kita coba bikin pake trapdoor nya temen-temen ya tuh yoi bro loh salah nah kalau gitu ini juga nggak cocok pake ini waduh hancur bro salah gue nggak ada bawa iron lagi abis deh lue 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 salah bro salah bro malah ketutup asapnya menarik sih jadi kayak gitu dia tapi gak cocok guys gue pengennya tutupin aja sejajar udah guys gue gak bawa kapak kita betot aja pake beginian ya tegas aja pake beginian ya ini kita hancurin juga nah nice aduh salah arah guys nah nah oke guys jadi cerobong asap guys cakep gue cukup bangga dengan ini gue cukup bangga dengan ini guys aduh ini kayu nih PR nih kapak gak ada nih kapak gak ada nih pake tangan nih ini harus adanya sesuatu yang bisa gue hias gak sih disini apa gue kasih elemen-elemen kayak ini ya trapdoor-trapdoor gitu kayak tadi ya temen-temen ya bagian-bagian sini-sini nih gue tutupin trapdoor-trapdoor gitu cakep kali ya oh iya yang gue perlukan tuh daun-daunan guys berasa kabin banget tuh fine-fine itu fine iya iya gue harus ambil di rumah guys di sebelah rumah gue kan ada kayu jungle nah disitu tuh ada fine tuh ini pake gunting iya bener guys bener loh oke sambil pake gunting guys kita kasih tanaman-tanaman menjualar itu begitu baru cocok pikiran gue wih guys gokil ya ada asap ya makasih lo yang kasih saran kemarin gue kemarin ah pikir-pikir pengen bikin ada cerobong juga di atas sana ioi bro keren abis keren abis oke gue mau ke tempat kayu jungle gue dulu kita perlu ngambil fine nya gak salah gue juga ada guntingnya dibawah kok tenang aja gue butuh X juga sih kalian bikin X kali di rumah ya temen-temen ya nah ini nih cukup jauh sih jalannya jadi gue memang butuh memang membutuhkan rel kereta ya nanti buat kesana ya gue nanti harus cari banyak iron dulu untuk bikin rel keretanya tentui maruntui bos pokoknya hari ini kita bikin itu dulu ya kita selesaiin bikin gue hias dulu tuh banyak sulur-sulur menyambar itu tuh ya ada babi disitu oke gue butuh ambil iron juga buat bikin kapak 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 ini gak guna sih sama gue kapak gue butuh iron gue butuh iron nah iron gue ada 10 disini kita bikin air dulu habis itu X oke sekarang kita sisa 5 banyak nih harus dicari nih banyak-banyak nih cih yellow carpetnya masih ada sisa disini ya oke ada ini juga disini ada ini masih alright diamond itu lah apa itu gue mendengar bunyi oh dia makan ya kambing ini makan dia ya oh iya gue butuh bulu kalian juga ya betul saya butuh bulumu untuk bikin lukisan painting yeay gue butuh painting gue masih ada simpan kalau gak salah gue nih ini coal ore gue masih butuh wool sih ada wool lagi gak sih kesisa sama gue ah ini ada black wool jadilah oke kita mau tunggu dia tumbuh fine gue mau ambil fine dulu dari sebelah wah kayutan gue kayutan gue mantap harus dari atas ya ini kalau ini sekarang gue ada beberapa 7 kalau gue ambil langsung kayak dari atas ini 8 8 oh rugi gue bagusan ambil satu-satu kayak gini dong rugi guys rugi ini belu ini tanaman tanaman merambat ini membantu tampak pilanya guys tampak rusticnya ya jadi gak keliatan terlalu modern banget nih gue harus ambil lumayan banyak nih udah kumpul berapa 42 gila dia merambat sampai sini cuy 54 gua bikin 1 stack lah ya 54 1 stack lah kita santuy maruntuy dulu udah 1 stack udah beres let's go let's go wigo 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 ada ada melis ya ngapain ya disitu ngapain ya disitu alright let's go let's go kita balik kita balik dan kita harus bikin ini ya temen temen ya kita bikin pilanya tampak gua sangat excited sekali ya biar tampak indah tapi ada beberapa bagian juga yang harus gua singkirkan ininya kalau semuanya ketutupan sama itu jadi aneh ya semuanya ketutupan sama ini ntar jadi aneh dia yang jelas si bagian belakang sini sih bakal gua tutup sih sepertinya ini nih disini nih kita tutup ya dari atas sana ya tapi kita bentar oke gua mulai lapar lagi makan cook chopnya ini gunting gua taruh disini ini udah mulai kita naikin sip kita mau naik dari ya sebenernya dimana aja sama ya temen temen ya sama aja dari sini boleh lah oh shit nyata gak sama guys ini malah bikin gua jadi gak bisa naik nah oke mau gua taruh dimana ya enggak bisa loh enggak bisa loh harus blok kah dia hmm oke gua muter otak dulu mungkin ini kita gua tambahin begini kayak gini eh 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 gua jatuh aku terjatuh dan tak bisa naik lagi aku terjebak dalam lautan lautan kayu gua harus agak berhati-hati gitu loh guys di atas sana dia jatuh gua oke oke ini yang sebelah sini juga kasih oke kayak gini nice seperti ini terus gua geser lagi terus gua geser lagi ke sebelahnya sebelah sini gak bisa dikasih sih guys karena ini tangga semua kayak gini ini apa ini coba gua kasih fans ya gua mau tes aja gitu loh guys kayaknya jadi bagus gak kalau enggak sih gak jadi aneh sih oke oke aja cuman kurang nambah kesini aja ya kalau kita harus lihat dari jarak jauh sih guys kalau nggak lihat dari jarak jauh Coba kita lihat penampakan villa kita sekarang ya Nah tuh dia udah mulai tumbuh tuh Udah mulai tumbuh tuh Terus yang sebelah sini nih Biar tumbuh dia biar tumbuh Pendelanya biarin Jadi dia akan tumbuh sendiri ke bawah Oke kemana Terus di sini Kurang Kurang Karena ini dapur mungkin ada bagnya Kacanya ditutupin aja temen-temennya Kayak gitu Oke gue rasa cukup cantik ini Cukup cantik bro Tinggal tunggu dia numbuh aja Oke Kemalaman juga nunggu tuh Ntar Coba gue lihat dari sebelah sini ya Coba kita lihat dari sisi sebelah sini temen-temen Harusnya sih oke nih Nah Ini keren Nah tapi di sisi sebelah sini gue rasa kurang ini ya Kan ini yang penampakannya biasa Villanya nampaknya dari sini ya Jadi ya langkah bagusnya yang sebelah sini Kita dikutupin juga sedikit Nah sampai disitu kita bikin ending ya temen-temen ya Berarti Sampai disini dulu Berarti video kita menghias si villa ini ya Oke ini kita Kita kasih ini Oke temen-temen Nanti kita akan saksikan lagi apa jadinya villa ini Setelah ditumbuhin ini Mungkin masih ada next project lagi yang mau gue kerjakan Masih banyak Seperti jembatan itu Terus mau bikin rel Kereta juga Terus pantai ini juga belum gue beresin temen-temen Jadi masih banyak project yang mau kita bikin Kalau kalian suka dengan konten ini tentu saja Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan di komen Bantu channel gue untuk tumbuh lagi Kasih like-nya setiap kali nonton Biasakan Dan jangan skip iklannya ya Supaya gue jadi ada penghasilan Mungkin semangat Oke Terima kasih semuanya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax